Intro Hai semua, balik lagi bersama aku DC Mongpedia Di video kali ini aku akan menceritakan alur dari film Sneakers Yang dirilis pada tahun 1992 Di awal film kita diperlihatkan Dua laki-laki muda terlihat sedang bekerja dengan komputer mereka pada bulan Desember tahun 1969 Mereka dikenal sebagai Martin dan Cosmo Dua hacker yang beretas sejumlah besar akun dari bisnis terkemuka dan lembaga pemerintah Untuk mengirim uang ke berbagai organisasi amal di seluruh negeri layaknya Robin Hood Mereka mengambil langkah murni untuk meningkatkan kualitas hidup semua orang di Amerika Di sela-sela aksi peretasan itu Martin yang sudah mulai lapar lalu memutuskan untuk pergi membeli makanan Dan membiarkan Cosmo tetap meneruskan pekerjaannya Namun hal tak terluga malah terjadi Martin yang saat itu baru masuk di mobilnya Mendapati sejumlah polisi yang datang dan memaksa masuk ke rumah itu Dan malang bagi Cosmo Ia yang lebih memilih tinggal di rumah malah tertangkap oleh polisi Sementara itu Martin yang sempat akan memberitahu Cosmo Malah tak bisa berbuat banyak Karena ia pun tak ingin dirinya turut mendapat masalah atas aksi peretasannya itu 20 tahun pun berlalu Kini Martin terlihat sibuk dengan pekerjaannya Ia bersama timnya terlihat sedang merampok salah satu bank di San Francisco Dengan gampang mereka bisa menggasak uang dalam jumlah yang fantastis Tanpa ketahuan oleh pihak keamanan bank Uniknya, aksi perampokan yang dilakukannya itu Ternyata hanyalah bagian dari layanan jasa yang digelutuhnya Sebagai sekuruti spesialis tim penyedia jasa Yang akan melakukan pengecekan sistem keamanan untuk berbagai perusahaan Tugasnya adalah untuk memobol tempat yang ditargetkan oleh klien mereka sendiri Termasuk bank yang baru saja dirampoknya semalam Dan ia baru akan mendapatkan upahnya setelah mengembalikan uang hasil rampokan Serta mengirimkan laporan mengenai kekurangan apa saja yang dimiliki oleh sistem perusahaan kliennya itu Di tempatnya bekerja, Martin dibantu oleh tim yang terdiri dari beberapa orang dengan bakat yang sangat hebat Mulai dari Darren Rosengold yang akrab dipanggil sebagai mother Yang ahli dalam bidang engineering Charlie yang merupakan pemuda dengan bakat hacking dan yang sangat mengesankan adalah Irwin Whistler Dia merupakan seorang tunanetra yang memiliki kemampuan pendengaran di atas rata-rata Dan juga ada Don Chris yang pernah bertugas 22 tahun sebagai agensi IE Kehebatan Martin dan timnya ternyata tidak hanya membuat banyak perusahaan tertarik untuk menggunakan jasanya Tetapi organisasi dari pemerintahan juga kerap mengendalkan jasa Martin untuk keperluan mereka Tak terkecuali dengan Badan Keamanan Nasional Amerika atau NSA Dua agen NSA terlihat mendatangi kantor Martin dan mulai mengutarakan niat mereka Namun bukannya menjanjikan imbalan uang untuk jasa yang akan dilakukan Martin dan timnya Agen NSA itu malah menjanjikan kebebasan Martin atas semua kejahatan cyber yang pernah dilakukannya Mengetahui adanya ancaman atas kasus hukum seperti yang sempat menyeret Kusmo Kala itu, Martin mau tak mau akhirnya menyetujui permintaan NSA dalam tugasnya Martin diperintahkan untuk mengitai Dr. Gunter Janek sebagai ahli matematika Yang juga mengajar di pusat riset Institut Skodelits Juga diketahui tengah menjalankan proyek astronomi yang diyakini menjadi sumber pendanaan ilegal Untuk organisasi yang sedang dikelolanya bersama Rusia Karena hal itulah, NSA memerintahkan Martin untuk menemukan kotak hitam yang menjadi sumber operasi dari Janek Di bawah ancaman NSA dan iming-iming bayaran 175 ribu dolar Martin mau tak mau akhirnya menerima tugas tersebut Dalam mulai aksinya, Martin mengajak teman wanitanya yang bernama Elizabeth Untuk datang ke kelas matematika Janek Dalam acara itu juga, Martin dan Elizabeth ternyata bertemu dengan kawan lama mereka Yakni Gregor Ivanovic Seorang budayawan yang bekerja untuk pemerintah Entah karena pamer dirinya telah sukses atau hanya ingin mendapat simpati dari Elizabeth Gregor sempat memberikan kartu namanya Sembari turut mengundang wanita itu untuk datang ke salah satu pertunjukan musik Usai melalui acara tadi, Martin kembali bergabung dengan timnya Dan mulai mengamati aktivitas yang dilakukan Janek dari kejauhan Andainya, alih matematika itu malah tidak menunjukkan gelagat yang mencurigakan Hingga kemudian, Winsler yang hanya mengandalkan indera pendengarannya Malah bisa menemukan adanya kotak hitam yang mencurigakan Kesokan harinya, Martin yang tak ingin membuang waktunya Langsung mendatangi ruang kerja Janek Dan berhasil mengambil kotak hitam tersebut Meski sekilas terlihat seperti halnya tip deck biasa Namun ternyata di dalamnya tersembunyi sebuah chip yang selama ini disebut-sebut sebagai setek Bersama dengan timnya, Martin mulai memecahkan misteri yang ada di dalam chip tersebut Namun, lagi-lagi keajaiban justru ditunjukkan oleh Winsler Berbekal kemampuannya dalam membaca huruf Braille Ia malah menemukan kode rahasia yang tersembunyi dalam chip Janek Dari sinilah mulai terungkap bahwa Ternyata chip yang diinginkan NSA itu berisikan akses ke berbagai fasilitas penting Mulai dari akses ke bank sentral, sistem keamanan negara, jaringan listrik nasional, hingga kontrol lalu lintas udara Martin yang tak ingin terlalu lama berurusan dengan NSA Lalu menyerahkan trap deck itu bersama chip di dalamnya Namun, hal tak terduga malah terjadi Don saat itu ikut bersama Martin malah mendapati berita terbaru yang cukup mencengangkan Dimana berita itu membuat kabar soal pembunuhan Janek yang baru saja dibunuh Menyadari temannya telah dijebak Don lalu memanggil Martin dan segera kabur bersama meninggalkan tempat tersebut Sialnya lagi, bangunan yang sebelumnya sempat disebut-sebut sebagai kantor NSA Ternyata malah sudah rata dengan tanah Seolah-olah menegaskan selama ini Martin telah dibohongi oleh dua pria yang mengaku-ngaku sebagai agen NSA Mengetahui dirinya telah dibohongi, Martin yang ingin memastikan kebenaran tersebut lantas mendatangi Gregor Dari sini semua terungkap bahwa pria tua yang sempat mengaku-ngaku sebagai agen NSA Ternyata bernama asli Woody Wells Sosok yang sempat bekerja untuk NSA namun dikeluarkan karena terjerat masalah serius Belum selesai membahas tentang sosok tersebut Mobil Gregor tiba-tiba dihentikan oleh FBI Sialnya Martin yang saat itu tertangkap membawa pistol hanya bisa pasrah dan tak bisa memberikan pembelaan sama sekali Namun bukannya menangkap Martin sesuai prosedur penangkapan FBI Mereka malah menggunakan pistol Martin untuk menembak mati Gregor dan supirnya Seolah menegaskan bahwa orang-orang disana bukanlah agen FBI Melainkan pihak yang ingin memanfaatkan Martin Dan benar saja, tak lama kemudian muncul Wells yang langsung menghajar Martin hingga tak sadarkan diri Setelah tersadar, Martin kini terbangun di sebuah tempat yang sangat asing baginya Mengejutkannya lagi, ternyata sosok yang membangunkannya adalah Kusmo Sahabat lamanya yang sempat lama mendekam di penjara karena kasus peretasan yang ia buat bersama Martin Di kala itu tak banyak yang dibicarakan oleh Kusmo Ia hanya mengatakan jika dirinya sekarang tidak lagi sama seperti dulu Penjara nampaknya telah banyak mengubah sikap dan perilakunya selama ini Kusmo juga mengatakan jika dirinya merasa sangat kesal dengan apa yang dilakukan Martin ketika ia harus tertangkap sendirian Sementara temannya itu malah bisa melanjutkan hidupnya lagi tanpa tercium oleh kasus peretasan mereka Atas dasar itulah Kusmo lalu memberikan catatan kriminal untuk Martin melalui sistem yang ada di chip buatan janek Tak lama kemudian Martin dibawa keluar oleh Wells dan ditinggalkan begitu saja di jalanan Menyadari dirinya telah diperalui Kusmo dalam kasus spionasi dan pembunuhan Gregor Martin yang bersatu seburon lalu mendatangi rumah Elizabeth Dari sini akhirnya hubungan pertintaan lama mereka kembali muncul Terlihat bagaimana wanita itu sangat mengkhawatirkan kondisi Martin yang saat itu sempat hilang Martin pun langsung berinisiatif untuk menjadikan rumah Elizabeth sebagai markas sementara untuk timnya Nah di tempat tinggal Elizabeth lagi-lagi bakat menakjubkan ditunjukkan oleh Winsler Hanya berbekal keterangan yang sempat didengar Martin selama berada di begasi mobil yang menyekapnya Winsler mampu mengarahkan mereka untuk menuju lokasi di mana Martin sempat bertemu dengan Kusmo Meski telah mengetahui secara pasti bangunan yang akan menjadi markas Kusmo Namun untuk bisa masuk ke tempat itu jelas tidaklah mudah Terlebih hasil pantauan mereka hanya mendapati seorang pria saja yang keluar masuk dari ruangan Kusmo Uniknya Martin dan timnya yang terus melakukan penyelidikan Akhirnya berhasil mengungkap identitas dari pria tersebut yang diketahui sebagai Werner Brandes Pria yang bekerja untuk Kusmo sekaligus juga sosok yang sempat mengaku-ngaku sebagai agen NSA bersama dengan Wells Dengan bantuan Elizabeth, Martin akhirnya bisa mendapatkan akses masuk ke ruangan kerja Werner Termasuk mengambil kembali chip janek dari ruangan kerja Kusmo Namun sial bagi Elizabeth Ia yang seharusnya bisa menyelesaikan tugasnya dengan sempurna Malah mendapat masalah baru karena kecorobohannya sendiri Ia yang saat itu akan meninggalkan kantor Kusmo dengan mudah Malah menceletuk kencan online yang mempertemukannya dengan Werner Sontak Kusmo yang menyadari adanya kejanggalan langsung menahan Elizabeth Dan mengetahui bahwa ternyata Martin telah mencuri chip dari ruangan kerjanya Kontak senjata pun akhirnya terjadi Hingga akhirnya Martin menyerahkan chip itu untuk ditukarkan dengan Elizabeth yang tengah disandra Kusmo Namun seperti hal penjahat lainnya Kusmo jelas tidak akan memberikan kebebasan begitu saja pada sahabat lamanya itu Martin yang berusaha menyerahkan chip pada Kusmo Malah langsung ditodong oleh Wells Yang siap menghabisinya Secara mengejutkan Wells yang saat itu telah bersiap menembak mati Martin Tiba-tiba mendapat serangan dari Charlie yang kebetulan dari tadi telah bersiap di atas pelapon Kondisi pun kini berbalik Martin bersama Elizabeth dan Charlie akhirnya bisa keluar gedung dengan mudah setelah menembakkan Wells Namun rencana kebun mereka jelas tidaklah mudah Kusmo yang sedari awal menginginkan chip itu tiba-tiba menghalangi langkah Martin Dengan langsung menodongkan pistol seraya meminta chip tersebut Merasa dirinya sama sekali tak membutuhkan chip itu Martin lalu menyerahkannya pada Kusmo dan pergi meninggalkan tempat tersebut Dan sial bagi Kusmo Bukannya mendapatkan chip yang dia inginkan Hacker jahat itu malah mendapat tab D kosong tanpa chip di dalamnya Nah di tempat tinggal Elizabeth Martin dan yang lainnya terlihat sangat lega setelah melalui aksi yang sangat mendegangkan tadi Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama Karena ternyata di sana telah ada sejumlah agen NSA yang telah menunggu mereka Terlihat seorang pria bernama Bernard Abbott Petinggi NSA yang menyatakan keinginannya untuk bisa mengambil chip dari Martin Meski sempat diwarnai dengan negosiasi yang alot Namun pada akhirnya Abbott maunya menyetujui semua permintaan Martin dan kawanannya Petinggin NSA itu kemudian berlalu pergi membawa barang yang sedari tadi diinginkannya Namun siapa sangka ternyata Martin itu telah lebih dulu mengambil chip dari dalam tab deck tersebut Di akhir film diperlihatkan berita di TV yang menggambarkan tentang bangkrutnya Komite Nasional Partai Republik di Amerika Anehnya kebangkrutan yang mereka alami ternyata berlalu dalam sekejap Mereka diketahui saja baru kehilangan banyak uang di rekening organisasi tersebut Sementara itu di sisi lain beberapa lembaga sosial seperti Amnesty International, Greenpeace, dan Sekolah Persatuan Negro Malah dilaporkan baru saja mendapatkan skutikan dana sangat besar dari donatur anonim Film ini pun berakhir Terima kasih telah menonton